Halo semuanya, di kesempatan ini saya akan sharing gimana sih cara aktifkan hotspot pribadi di iPhone yang tiba-tiba mati ya, contohnya seperti punya saya ini. Nah hal ini terjadi karena kemarin saya habis update iOS 15, gak tau kenapa ini tiba-tiba hotspot pribadi saya mati. Nah terus untuk menghidupkannya itu gampang banget kok, tapi sebelum itu teman-teman boleh dong di subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar ketika saya update informasi seputar tutorial yang singkat jelas pada teman-teman langsung bisa dapat notifikasi yang pertama kali. Nah langsung aja kita ke tutorial cara mengaktifkan hotspot pribadi yang tiba-tiba mati ketika teman-teman habis update atau habis apapun itu di semua iPhone-nya. Sekarang teman-teman masuk aja ke pengaturan ya, kemudian teman-teman lihat di sini yang bagian seluler, ini di klik. Kemudian di klik lagi di bagian jaringan data seluler. Nah teman-teman harus mengisi bagian-bagian di APN. Nah kalau saya ini kan pakai kartu Bayu ya, jadi APN-nya itu Bayu. Terus di sini juga diisi lagi nih Bayu. Di sini di paling bawah ini isi juga nih Bayu. Jika sudah teman-teman bisa langsung cek aja nih. Ini sekarang sudah bisa saya pastikan punya teman-teman itu juga langsung aktif. Bisa membagikan wifi-nya ke orang lain. Coba kita cek ya. Nah jika kita tekan lama, kita coba lihat ini. Sekarang saya sudah bisa membagikan hotspot pribadi saya. Nah terus gimana sih solusinya buat teman-teman pengguna kartu lain yang bukan seperti saya yang menggunakan kartu Bayu. Itu disesuaikan aja APN-nya. Nah saya tunjukin ya satu persatu. Jadi caranya masih kayak tadi ya. Ke jaringan seluler nih. Ini untuk pengguna telkomsel lainnya ya. Kalau untuk telkomsel itu teman-teman di APN-nya ini telkomsel. Jadi ada tiga bagian. Nah ini telkomsel. Terus yang paling bawah juga telkomsel. Nah itu ya tiga bagian. Di bagian hotspot pribadi. Bagian pengaturan LTE dan data seluler. Terus untuk pengguna Indosat. Teman-teman di sini settingnya Indosat GPRS. Yang bawah juga ini diubah ya. Indosat GPRS. Indosat GPRS. Kemudian di bawahnya juga ini teman-teman Indosat GPRS ya. Jadi ingat. Ada tiga bagian. Nah. Untuk kartu XL. Kalau untuk XL itu teman-teman tiga bagian ini. Isinya internet gini aja. Nah ini tiga bagian ini. XL. Itu internet. Internet. Di sini internet. kemudian yang bawahnya juga isi internet. Nah kemudian kalau SmartFriend itu teman-teman tiga itu. Tiga ini diubah ke SmartFriend 4G. Di bagian bawahnya juga diubah ke situ. Kalau AXIS itu sama ya dengan nama kartunya. Jadi langsung pakai AXIS. Nah. Kalau Bayu tadi sudah saya sebutkan ya. Itu Bayu. Di tiga itu diganti semua. Kalau pakai Tri. Teman-teman. Tri. GPRS. GPRS. APN yang harus teman-teman ubah di bagian satu. Dua. Tiga. Yang mengalami. Offspot pribadinya itu tidak bisa dihidupkan ya. Terima kasih. Terima kasih.